Intro Selamat malam Saya mau tanya, tadi kesini kena macet gak? Enggak ya? Kalian sudah dari subuh ya disini ya? Ini bener-bener memang, acara sarasa ini luar biasa Saya dikasih kabar oleh Satpam-Satpam di gedung ini, gedung studio sini Bahwa dari jam 3 tadi pagi sudah ngantri 1.237 orang untuk menonton acara ini Camping di luar, camping di luar luar biasa Tapi gak ada satupun yang bawa makanan untuk membawa acara Lain kali kalau datang kesini bawa sesajen untuk membawa acara Jadi dibolehin masuk, oke? Bawa makanan, lebih dibolehin masuk lebih cepat kalau gini Mbak Sarah aku bawa ini uang untuk sekolah Rajata gitu Itu lebih cepat lagi masuknya Namun saya yang pertama, ini kok ya bisa tinggi banget gini ya Dia makannya apa ya? Siapa yang bisa nebak dia tingginya berapa? Yang bisa nebak saya kasih hadiah nanti ya Saya panggilkan dulu, Kenes Andari Lihat, ini bukan kakinya nih pas ini Kaki tetangga kamu ambil ya Kenes ya? Tadi pinjem, lihat cepat sampai sini Oke, sekarang aku mau nanya Tadi aku nebak sama, eh aku minta mereka menebak Berapa tinggi Kenes? Jangan kasih tau ya Oke Jangan deket-deket, aku siapin banget aku jarang minum susu waktu kecil Berapa tingginya ada yang bisa nebak? Angkat tangan 185 Salah 200? Hah? 172 Oke, 175 185, 172, 175 Yang benar adalah? Ada yang mendekati tapi belum benar Yang mana yang mendekati? 175 mendekati Harusnya berapa? 176 176 Yang tadi menebak 175 siapa? Kamu dapat hadiah enggrang Nanti diambil di subscribe Silahkan duduk Kenes 176 Kenes makan apa sih 176? Makan kayu ya? Gak tau nih Hah? Kayaknya udah turunan sih kali ya Dari umur berapa sih mulai tinggi segini terus berhenti ini di umur berapa nih? Gak Memang dari kecil sampai SMP kali ya Kayak selalu yang paling tinggi di kelas gitu Dari TK gitu Itu bikin minder gak sih? Biasanya kan anak-anak kecil kalau misalnya Aku lupa pakai ini, sorry ya Ini dimarahin sama bos Misalnya kalau anak kecil sedikit beda dari yang lain Sedikit minder gitu kan Karena aku ini Kamu sempat gitu Jadinya apa ya Dari kecil itu jadi Jalannya agak bungkuk Karena pengen tingginya sama Sama teman-teman yang lain gitu Jadi agak bungkuk gitu Jadi Pas ketahuan di rumah sama orang tua gitu Kenapa kamu jalannya bungkuk gitu ya Soalnya malu Karena tinggi Paling itu sendiri ya Paling kelihatan sendiri Akhirnya diajarin supaya gak Gak jalan bungkuk lagi Harus tegak Disa gak pakai bambu Bumbungnya supaya jalannya tegak lagi Apa pakai bambu? Sampai pakai bambu? Iya yang di Kayak bambu gini panjang Ditarang kanan kiri gitu Jadi ketahan gitu Oh gitu Karena udah kebiasaan gini terus Susah untuk tegaknya lagi Padahal ketinggian kena sekarang Jangkungnya ini Sangat menghasilkan sekali kan Iya dong maksudnya Ya Gak juga sih Beri rezeki yang bagus dong Iya ada positif negatifnya sih sebenarnya Apa? Negatifnya apa-apa Yang suka kejeduk-jeduk gitu kan Kejeduk-jeduk ujung pintu gitu kan Gak, gak, gak Apa ya Mungkin Ada pekerjaan yang akhirnya Gak bisa didapatkan karena Karena tinggi badannya gitu Oh gitu? Kayak pekerjaan apa itu? Kayak contohnya Ikut casting film let's say gitu ya Oh gitu Terus lawan main yang lakinya Udah pasti Ah udah pasti sih ini Oh iya gitu Terus yang Jadi kalau close up Kenes mukanya gak kelihatan Diginin kameranya Pemeran lakinya gak kelihatan Ya kadang-kadang ada kayak gitunya gitu Tapi kalau dalam bidang olahraga gitu Kamu kan suka olahraga pastikan Kalau olahraga kan sangat menguntungkan Tinggi Betul gak sih? Kayak sekarang muatai masih muatai? Muatai masih Itu sudah dari 3 tahun lalu loh ya Kira-kira 3 tahun yang lalu Muatai itu kan Kalau sekarang dipakai olahraga di Indonesia Tapi kan sebetulnya itu Beladiri kan Pernah gak pakai muatai Sebagai beladiri Pernah ada situasi dimana Apa namanya Wah cewek tinggi Kita godain yuk Hei cewek tinggi Cewek tinggi Haa Untungnya sih sampai saat ini Belum pernah ada kejadian kayak gitu Maksudnya mempraktekan Untuk beladiri beneran Tapi memang Winking ngeselin gitu Untuk muatai gitu Winking ngebelin banget sih Sebenernya salah satu niatnya Untuk ikut olahraga muatai Selain untuk olahraganya Memang untuk beladiri juga gitu Kita kan gak pernah tahu ya Kalau mau di jalan nanti ada apa-apa gitu Jadi kalau kita latihan terus setiap minggu kan Pasti refleksnya jadi udah dapat gitu Otomatis kita akan Udah-udah kerekam memori gitu Tapi muatai kalau kita ngeliat kan Keras banget Lumayan keras lah ya Kalau yang mungkin dipakai untuk latihan Gak terlalu keras Tapi yang kita lihat Kalau mainan fighting Pertandingan bisa mematikan Bisa sih Sebenernya sama sama semua Yang beladiri pasti bisa mematikan juga Cuma karena ngambilnya itu Kelasnya namanya kardio muatai Jadi lebih untuk bakar lemak gitu Walaupun diajarin gerakan-gerakan dasar Yang sesuai dengan apa yang dipakai fighting gitu Cuma tujuan kita kan memang gak untuk fighting Dan memang di kelas itu gak pernah dibikin Ada sparring gitu gak ada Enggak Jadi paling cuman kayak pelatihnya Megang pets gitu Terus kita latihannya pakai pets Tapi gak pernah orang sama orang Pasanganmu ikut gak? Ditemenin gak? Sama suami ditemenin gak? Dia untuk muatai? Enggak Dia gak mau? Gak mau dia pernah diajakin sekali Katanya mu mati mu pingsan Tepar Tepar Padahal biasanya kan cowoknya yang ngajakin Ayo kamu harus coba ini Sekarang ini ceweknya Heo-heo Winggi coba aku fighting kepala kamu Gak mau dia Gak mau dia Ini kalau lihat Kenes ya Udah cantik Udah tinggi Udah pinter lagi Makanya pasti banyak cowok-cowok Ngegodain Tapi aku kalau ngeliat kulitnya Kenes kan Banyak nih orang-orang Indonesia Kalau Apa namanya Nonton iklan tuh kan sekarang banyak Harus pakai pemutih Krim pemutih Biar cantik Tapi kita lihat Kulitnya coklat begini Tetap aja Cantik kan? Gak harus putih Gak harus putih Ini malah gak pantas gitu ngerasanya sih Kalau putih Ngerasanya Kayak yang agak Enggak soalnya kamu kalau Tinggi putih Beri loh Iya Jadi jangan Kamu jangan putih ya Rambut panjang tinggi putih Malam-malam gitu kan Serem Gak ada yang berani muatai juga Deket-deket Ini abis dari mana Tapi biasanya kamu gak se-coklat ini kan Enggak ini kebetulan Memang baru pulang dari Raja Ampat Habis diving Habis diving Habis diving Itu kerja Enak ya kerjaannya jalan-jalan ke tempat eksotis Foto Iya ada foto Bisa diving juga Tapi boleh diving juga Menyenangkan Soalnya kamu seneng ini kan Seneng traveling kan Suka banget Traveling selain keliling Indonesia Keliling dunia juga Atau lagi seneng keliling Indonesia Senengnya sih dicampur-campur ya Maksudnya dalam satu tahun itu gak semuanya pergi ke luar negeri Tapi juga ada yang di dalam Indonesia juga gitu Di Indonesia paling kece menurutmu tempat dimana Eh ada kan ada foto-fotonya kan Karena selagi traveling Tolong dong dipasang dong foto-fotonya Di Indonesia paling keren dimana Ada di ini nih Taj Mahal Iya Itu di Indonesia paling keren dimana Di Indonesia mungkin sampai saat ini Karena baru pulang dari Raja Ampat gitu ya Itu memang surganya diver banget sih Memang bagus banget gitu Kayak dive spotnya setiap kali kita kesana Beda-beda semua isinya gitu Jadi emang setiap kali kita diving Oh hari ini ngeliatnya ini Besok diving ngeliat ini Kemarin ngeliat apa? Kemarin ngeliat Black Tip Shark Tapi kecil sih ukurannya cuma segini Terus juga yang paling seru sih Waktu kita datang ke Manta Point Waktu divingnya di Manta Point Jadi kita ngeliat mantanya sekitar Gede besar-besar kan? Ya dua setengah meter lah kira-kira gedenya Dan pada saat kita diving itu Memang kita di tempatnya tuh Dimana si Manta ini tuh kayak lagi spa gitu Jadi dia disitu Ada satu area Lagi relax, relax Lagi relax bener Relax, relax Dia tuh kayak di spa sama ikan-ikan yang lain Jadi ikan-ikan yang kecil tuh kayak gini-gini India gitu Oh dia lagi dikebutin ini kulit keringnya Fish spa dia Oh mereka juga gitu ya Tapi mereka pasti ngeliat kamu Kaget kali gini Ini kenapa ada manusia panjang begini ya Yang swimming di sekitar gitu Manusianya gak sepanjang ini Ini manusia ikan juga nih Jangan-jangan ini shark juga Kalau di luar negeri Yang paling keceh dimana? Yang sudah pernah kamu datengin? Sampai saat ini Salah satu yang favorit itu Adalah Barcelona Barcelona, kenapa? Ada apa disana? Karena Barcelona itu kotanya apa ya? Lengkap lah semuanya ada gitu Jadi mau pergi kesananya tuh Sama pasangan, sama keluarga Ataupun juga sama temen-temen Ada fasilitas semuanya Ada-ada semua Dan mereka punya kayak pegunungannya Terus ada pantainya Terus juga kan artnya juga keren-keren banget Makanannya enak gitu Sering kesana? Iya belum sering sih Belum sering sih Aku belum pernah kesana Harus kesana Pengen banget Banyak banget tempat-tempat yang belum pernah aku datengi Kalau tempat yang belum pernah kamu datengi Di Indonesia atau di luar negeri Yang pengen banget kamu datengi dimana? Mungkin kita bisa pergi bareng Kamu bayarin? Ya kirain Oh gak apa-apa dong Lagi ingin banget ke Nepal Ke Nepal? Kenapa pengen kesana? Pemandangannya sih memang cantik ya Kalau aku terlihat di foto-foto ya Pengen lihat sekarang Maksudnya kemarin udah dari pantai-pantai Sekarang pengen ngeteng kayak gunung-gunung gitu Dan emang belum pernah gitu kesana gitu Jadi pengen tau aja gitu Kalau di Indonesia ada gak? Di Indonesia lagi ingin banget ke Mana ya? Diving di Ambon mungkin? Iya kamu lagi suka diving ya Aku tuh Aku juga itu sih diving ambil kursus Tapi belum nyemplung-nyemplung ke lautnya Iya Jadi di kolam Di kolam Sudah di kolam berkali-kali Nggak kolam ikan tapi kan? Iya aku gak ngeliat ada manta-manta bersepaspa Oke Kita main games ya Nah disini ada beberapa property Property ini kamu pakai Dan kamu kita tebak ibu kota dari suatu negara Dengan property yang ada Ini kayak ujian nih Enggak Bukan games Oke Topi Boleh dipakai Oke Oke Ini topi dari asal dari mana? Dari Ini peci dari mana? Mexico Mexico Ibu kota dari Mexico Mexico City Benar gak Mexico City? Yeay Topinya boleh buat saya doang kan bener Tapi boleh buat dia Boleh ambil aja ambil Ambil Pokoknya disini Oke ini Payung Yah gini Ini payung dari minuman aku tadi sore Payung minuman jaman dulu Payungnya segede gitu minumannya seember Itu payung dari Arigato Gizemestan Dari Jepang Dari Jepang Ibu kota dari Jepang Tokyo Tokyo Sudah berapa kali kamu ke Jepang? Ke Jepang berapa kali ya? Belum banyak sih 3 kali kali ya Di sana makanannya enak-enak ya Aku baru sekali Cuma ada enak sama enak banget Iya enak sama oh my god Oh my god boleh tambah lagi gak bayarin dong say gitu Ini berarti dipakai? Ini rok ulang tahun aku Rok ulang tahun ya? Iya Terima kasih Itu kan nanti tahun depan kan aku umurnya 29 Jadi aku pake ini Oh kamu udah 29? Kalau aku masih 25? Iya tua banget ya 29 itu Aku gak mau cepet-cepet 30 loh anaknya Aku juga gak mau 30 30 oh my god nenek 30 tuh geli banget aku nyebutnya aja 30 Ini Hawaii Hawaii Ibu kota dari Hawaii Honolulu Eh sudah habis Dia sudah menjawab semuanya Yeay Jadi ini semua untuk aku Ambil-ambil-ambil Kenes berikutnya kamu ada rencana jalan-jalan kemana gak? Atau mau kerja kemana? Kayaknya aku tuh seneng banget kehidupanmu Terus gak dicerita Dia lagi di Raja Ampat itu foto di satu kapal ya Bisa di dalam kapal ya Kapal finisi ya Kapal finisi yang cantik banget itu ya Terus ada rencana kemana lagi gitu gak? Sama suami sama temen atau sama aku Rencana sih yang paling Yuk 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 Gue pengen banget diajak Kemana sih kayaknya menyerangkan deh Kalau yang terdekat yang aku mau pergi itu Tahun baru mau ke Jawa Tengah Kebetulan Kebetulan Winky pas malam tahun baru Kerja Kerja main di Jogja Jadi ikut ke Jogja dulu Abis itu kita mau ke Magelang sama ke Solo Oke di Magelang sama Solo ada apa? Ada yang mau dilihat atau ada keluarga atau apa? Gak ada sih iseng aja Paling wisata kuliner aja Oh iya di Solo kan enak-enak ya Iya Kalau di Magelang Paling ya kita nginep di satu hotel yang view-nya Borobudur gitu Udah sih cuma mau itu doang Iya menyenangkan Dalam waktu dekat ke situ Tahun baru mau kemana? Saya belum ada rencana mau kemana Winky main Ikut yuk Oke oke boleh 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 Kasih tolong kirim ke aku lagu-lagu yang mau di Musik-musik yang mau dimain Jadi aku latihan dulu dance-nya Dance aku sedikit terbelakang tahunnya soalnya Ini ada tamu saya berikutnya Ini dia kemarin Keliling-keliling Jalan-jalan Tapi gak ke kota-kota di Indonesia Dia ke negara-negara di Asia Tenggara Pake motor Wow Udah pernah belum keluar kota naik motor? Paling jauh sampe sentul aja sih naik motor Udah pernah naik motor? Katanya kemarin naik motor jatuh dari motor ya? Iya Baru kemarin dia mau pergi muatai Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Dengkul saya bonyok ini sekarang Jadi jalannya agak pincang sedikit Tapi tetep kekeh loh Karena udah niat berangkat mau muatai Jatuh tapi tetep latihan Latihan Tapi kaki kanan gak dipake Cuma pake kaki kiri Amat pukulan aja Pinjang-pinjang gitu Tapi gak apa-apa lah ya Gak kena juga ya Gak terlalu parah sih Karena kebetulan kan Kalau bagi-bagi kan macet Jadi motor kan juga macet Jadi ya kita lagi gak kecepatan tinggi Jadi jatuhnya gak terlalu parah Motor kalau di Jakarta Itu kan dipake untuk Kita mengatasi macet Untuk orang-orang juga Apa namanya Dia commute ya Pergi dari satu tempat ke satu tempat Nah kalau ini Tamu saya berikutnya ini Ya ini dia nih Dia pergi jalan-jalan Keluar dari Indonesia Keliling di negara-negara lain Di Asia Tenggara Apalagi naik motor Dari bulan Maret Sampai bulan Juni Terus-terusan non-stop And this Ini untuk charity This is actually for charity Jadi sesuatu yang dia suka Bisa lihat-lihat tempat lain Tapi juga menguntungkan Untuk orang yang membutuhkan Ih keren banget Itu tamu saya berikutnya Jadi tetap disini Ada mas Mario Iroh Dan sebelum kamu pergi Aku kasih kamu ini Kamu boleh bawa itu pulang semuanya Tapi ini juga dipakai Oke Samaan kayaknya Wingy juga dapet deh Oke Kalau gitu dapatkan dulu ya Ih kan keren Pasangan jalan-jalan gitu Kayaknya aku Kasih tuh acaranya Senin sampai Minggu jam 7 ya Pastinya Terima kasih banget Sama-sama Dan tetap disarasehan Dan teman-teman Terima kasih Terima kasih Terima kasih